Dalam rangka menyambut Hari Bakti Adiaksa ke-59 dan Ikatan Adiaksa Dharma Karini atau IAD ke-19 tahun, Kejari Rohil melakukan berbagai kegiatan, mulai dari bersih-bersih sekaligus melakukan penghijauan, berupa penanaman pohon di sekitar taman kantor. Dengan menggunakan peralatan kebersihan, para staff dan pegawai kejaksaan beramai-ramai melakukan pemotongan rumput dan pemangkasan bunga di sekitar halaman kantor Kejari. Kejari Rohil Gau Sujaksono mengatakan, penyambutan Hari Bakti Adiaksa ke-59 dan IAD ke-19, Kejari Rohil menggelar berbagai kegiatan, mulai hari ini melakukan gotong royong yang diikuti semua staff dan kantor. Kemudian pada tanggal 19 Juli juga dilakukan giat penyuluhan bahaya narkoba ke sekolah. Selanjutnya tanggal 20 Juli nanti keluarga besar Kejaksaan Negeri Rokan Hilir menggelar jalan sehat bersama Insan Pers. Kemudian pertandingan futsal serta anjang sana dan kegiatan puncak akan digelar apel bersama di halaman Kejari Rohil. BIA yang ke-50 dan IAD yang ke-19, pada hari ini, hari Kamis, kami melakukan kebersihan kantor. Jadi kebersihan kantor menyeluruh baik depan kantor, samping kantor, dalam kantor maupun belakang kantor. Ini dimaksudkan agar nanti ketika pelaksanaan termasuk di hari hanya, di mana kita mengundang seluruh Forkopimdaya, Satuan Kepala Dinas semua hadir, mendapati kantor ini dalam keadaan bersih. Dengan hari CDI Adiaksa ke-59 dan Ikatan Adiaksa Dharma Karini ke-19, Kejari Rohil Gauw sejak sono menginginkan ke depan, saling mengingatkan serta membantu agar tugas kejari ke depan bisa terlaksana dengan baik. Dari bagian siap-iapirokan hilir, Julius melaporkan.